Karena kalau sudah mu'min-mu'minah, orang itu sudah pasti ikhlas Karena orang mu'min-mu'minah ini artinya Nama Allah yang ke-6 itu kan al-mu'min Ketika hambanya mendapat predikat mu'min-mu'minah Maka berarti al-mu'min ini paling tidak ada 4 arti Yang pertama adalah Allah maham menetapkan keimanan hambanya cenderung naik Jadi orang mu'min itu tidak bisa turun iman Tapi yang dikaji iman naik turun Masjid sini, iman adalah naik turun Nah ini kebablasan, iman adalah Begitu masuk masjid, iman masuk Keluar masjid iman, keluar Jadi di Quran itu banyak bab-bab Nah memang idealnya kita harus jadi ibadur-rahman Itu idealnya Ada yang ashabul-a'raf Ashabul-a'raf ini Secara arti pengeri pak Sudah pernah bahas ashabul-a'raf belum Jadi ashabul-a'raf ini Orang yang ditempatkan di antara dua tempat yang tinggi Antara surga, antara meraka dan surga Plus, meraka tinggi, iya Tinggi adatnya Tinggi, tinggi nikmatnya Siapa ini? Ini golongan S, T, M, C Solat terus, maksi aja Jawa Kalau orang Jawa sana S-nya itu susu jahe telur madu Tapi bisa Untuk mempermudah Siapa ini ashabul-a'raf Jadi a'raf itu tempat tinggi Tapi yang dimaksud surga nikmat yang Nikmat yang tinggi Neraka adat yang tinggi Jadi Kita harus menjadi golongan kamar Ini saya sisipkan Supaya Bapak Ibu gak sia-sia Ini kita mau merugian Jadi Kalau keraguan Hilang pak Misalkan kita tetap segolongan kamar Tapi sedikit aja Bapak ada ragu Walaupun Tapi saya berharap tidak ada Karena Gak ada arti Ini udah Allah bilang Apa yang Terlintas di hati hambaku Itulah yang aku berikan Maka kita gak berlendara Ragu Jadi Kalau mu'min Kalau amanu Itu masih umum pak Ya ayuhalagina amanu Wahai orang-orang yang merasakan iman Maka orang yang puasa itu Hanya yang merasakan Yang merasa gak puasa pak Makanya hati-hati kalau nyambakan Hai orang-orang yang merasa beriman Merasa beriman Sahur ikut sahur Di kantor makan Kembali pak ada belum corona Sahur ikut sahur ya Orang saksamkan Akhirnya siang-siang istrinya Itu ke kantor Dia sakit Muntah Yang dimuntahkan rendang Padahal dia ikut sahur itu soto Wah ini pak yang dimuntahkan rendang Hanya aku gak puasa lah Ikut buka Ikut sahur Jadi yang dipanggil puasa ini Bukan yang merasa beriman Yang merasakan Iman Iman Jadi Ketika ada al-dan Rasakan iman Ini panggilan siapa Jangan dibilang Wah ini anjing Ngomong Orang al-dan dibilang anjing Ngomong Jadi Semua kita lakukan Akan sia-sia Hanya Sampai di langit bumi Kecuali golongan kanan Golongan kanan Ini orang yang sudah mendapat mu'mil Mu'mil itu artinya Orang yang ditetapkan ke imanannya Cenderung naik Malekat gak bisa naik bu Yang bisa naik iman itu hanya manusia Makanya kalau di pengajar-pengajar itu hanya naik turun Gak kapan naiknya Baru Oh luar masuk Masuk masjid Masuk iman Luar masjid Sandal Orang hilang Iya Sampai jumpa di youtube Abdo Sampai jumpa di youtube